Intro 3 Penyebab Indonesia Gagal Menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023 Namun sebelum lanjut videonya pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update berita dari Tribun Timnas setiap harinya Kalau sudah saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita lanjut Menurut Sekretaris Jenderal AFC Datu Windsor Paul John Tinggal dua negara yang berpeluang menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023 Yakni Qatar dan Korea Selatan Hal itu berarti Indonesia sudah dipastikan gagal menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023 Siapa Tuan Rumah Piala Asia 2023 ini bakal diumumkan pada Senin 17 Oktober 2022 sore waktu Indonesia Barat Kami belum menentukan keputusan akan diambil dalam meeting hari Senin 17 Oktober 2022 Dan pada sore harinya akan ada pengumuman resmi negara mana yang akan terpilih menjadi Tuan Rumah Kata Datu Windsor mengutip dari media Malaysia Jika Korea terpilih, Piala Asia akan digelar bulan Juli karena cuacanya cocok Tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas Andai Qatar yang terpilih, Piala Asia akan digelar Januari 2024 karena saat itu disana tidak terlalu panas Tegas Datu Windsor Lantas apa faktor yang membuat Indonesia gagal menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023 Nomor 1 Waktu Yang Mepet Jika FC menunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Asia 2023 Bisa dibilang sangat memaksakan Sebab penyelenggaraan Piala Asia 2023 hanya berjarak 5 hari dari Piala Dunia U20 2023 Pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 Kemudian pada 16 Juni 2023 Piala Asia 2023 sudah bergulir Tentunya sangat riskan menggelar dua ajang akbar dalam jarak yang berdekatan Nomor 2 Penonton Sepi Ketika Indonesia menjadi Tuan Rumah Ajang Level Asia Kursi Stadion kerap sepi ketika tim di luar tim nasi Indonesia melakoni pertandingan Secara broadcasting tentunya sangat buruk Mengingat laga tersebut disiarkan di seluruh penjuru Asia Karena itu tugas PSC maupun tim terkait Supaya kejadian ini tidak terjadi lagi Terlebih pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 Nomor 3 Insiden Stadion Kanjuruhan Tak bisa dipungkiri insiden di Stadion Kanjuruhan Menjadi salah satu pertimbangan AFC dalam mengeluarkan keputusan Menginggalnya 132 orang dalam insiden Kanjuruhan Membuat AFC bakal diserang dari sana sini jika menunjukkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Karena itu insiden Kanjuruhan wajib dijadikan interpeksi seluruh pihak terkait Demi menaikkan level sepak bola Indonesia yang lebih baik Bagaimana menurut kalian Sobat Tribum Timnas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!